Gimana sih cara buat mengantisipasi terjadinya penyakit seks menular pada remaja? Nah, kalau itu menarik banget sih. Apa seseksual? Cara menghindarinya, ya pertama balik lagi ke edukasi orang tua ini yang paling penting diwanti-wanti anaknya. Edukasi terutama anak ini, anak yang masih kecil dan masih remaja, itu apa sih bagian-bagian tubuh yang jangan sampai disuntuh orang lain? Berarti harusnya ini diri. Hai, ketemu lagi dengan saya Ayu dalam Jabri PMI Solo, jangkauan penting bareng PMI Solo. Nah, kali ini teman ngobrol kami adalah dua koas dari Fakultas ke Dokter UNS. Bisa diperkenalkan? Ya, halo semua. Nama saya Virial. Dari? Dari Bekasi. Oke. Kalau saya Feli, dari Solo. Oh, ya deket-deket aja ya nih ya. Oke. Tema pada pagi ini adalah kesehatan remaja nih dok. Kita bisa share saya sedikit ya tentang kesehatan remaja ya. Boleh. Tentunya topik yang banyak nih orang yang... Menarik ya. Menarik juga ya, banyak yang requestnya. Kesehatan remaja, kesehatan remaja, gak gitu ya. Oke. Langsung saja nih ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan remaja? Kalau kita bicara tentang kesehatan remaja, tentu kan ada dua kata yang terpisah ya. Kesehatan dan remaja. Oke. Kesehatan dan remaja. Jadi, kita tuh harus tahu dulu masing-masing artinya itu gimana. Kalau misalnya istilah kesehatan tuh sebenarnya kalau orang kan bilang biasanya sehat itu selalu tentang tidak memiliki penyakit ya. Tidak sakit ya, orang sehat itu ya. Tapi sakitnya tuh lebih ke sakit fisik kan, kalau orang nyebutnya sehat itu tidak memiliki sakit secara fisik. Tapi sebenarnya kalau kita tahu lebih dalam tentang makna kesehatan itu sendiri, kesehatan itu kita tuh terhindar dari segala sesuatu yang memiliki dampak terhadap mental kita, fisik kita, dan juga sosial kita. Jadi, kita tuh sejahtera secara tiga aspek tersebut. Nah, kalau misalnya remaja itu sendiri kan berarti orang yang sebelum masuk fase dewasa, tapi dia sudah tidak anak-anak. Jadi, kompleks ya. Kompleks gitu. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan remaja ya berarti kesehatan yang mencakup antara untuk mengenali, mendeteksi, dan merawat atau mengobati penyakit-penyakit mental, fisik, ataupun sosial yang terjadi pada remaja. Karena memang remaja itu pas masa peralihan ya? Iya, peralihan. Anak menuju dewasa. Jadi, ini benar-benar harus sebenarnya memang harus diperhatikan sekali ya masa-masa ini ya. Karena nanti kalau kita tidak memperhatikan pada saat fase remaja, nanti ada beberapa kondisi atau penyakit yang bisa berefeknya tuh pada saat kita dewasa seperti itu. Sangat berpengaruh ya. Jadi, kadang kan orang awam ya maksudnya, itu selalu mengartikan kesehatan hanya sehat secara fisik. Iya, betul. Kebanyakan seperti itu. Jadi, kadang tuh kurang memperhatikan masalah kesehatan mental. Kesehatan jiwa seperti itu. Padahal itu kan juga penting banget ya, Mbak? Itu malah menurut saya sangat amat penting ya. Karena kalau sehat jiwa, sehat mental tuh pasti sehat tubuh. Betul nggak sih? Benar. Karena secara langsung, psikis kita berpengaruh pada fisik juga. Contohnya tuh, ketika putus cinta, kalau galau pasti sakit kan? Bener nggak sih? Sakit hati, nangis, ngurung diri di kamar, nggak doyan maaf kan? Nggak mau ketemu siapa-siapa? Nah, dengerin tuh. Jangan suka putus cinta lah. Sakit ya kan ya? Lebih baik sakit gigi pada putus cinta. Sini juga sakit juga lo ya. Oke. Nah, kalau rentan usia remaja, itu dari umur berapa sampai berapa sih? Kira-kira. Kalau rentan usia ini yang tergolong remaja itu tergantung. Kita mau milih yang ukurnya berdasarkan WHO, atau berdasarkan undang-undang. Oh ya? Oh, ada dua ya? Kalau WHO kan secara internasional. Kalau internasional tuh anaknya usia 10 sampai 19 tahun itu tergolong remaja. Tapi kalau menurut undang-undang kita, itu dari undang-undang perlindungan anak, itu usianya 10 sampai 18 tahun itu baru yang tergolong remaja. Jadi, 19 tahun itu udah dewasa kalau di kita. Oh, di Indonesia 19 tahun udah dewasa ya? Iya. Oh, berarti makannya boleh menikah ya? Iya. Boleh. Saya takutnya enggak deh. 21 tahun ya sekarang ya? Atau ke 19 tahun kan ya? Betul. Jadi, kalau untuk menikah itu kita beda lagi. Oh, beda lagi? Kita mungkin sedikit menyinggung ke kesehatan reproduksi. Oh iya, benar-benar. Jadi, kayak lebih ke perempuannya, kayak usia untuk siap menikahnya itu. Maksudnya kayak di? Kesehatan kesehatan reproduksinya. Reproduksinya ya. Seperti rahimnya gitu-gitu ya? Iya. Tapi kalau mungkin kalau cowok enggak berpengaruh ya? Oh enggak deh, mungkin berbeda ya? Kalau untuk menikah itu, jangan perhatiin usia saja ya. Benar-benar. Kesiapa mental? Iya, karena sehapan mental yang paling penting. Mental, fisik, dan ekonomi. Benar, ekonomi juga penting loh ya. Penting banget. Karena semua ada pakai uang. Iya, iya. Enggak hanya kita ya, emak. Iya, benar. Buka kita malah lapar ya. Kesehatan juga mahal. Oh iya, benar-benar. Kan ada BPJS sekarang? Benar juga. Enggak salah, benar. Benar, oke. Nah, mengapa sih kesehatan remaja ini sangat penting ya? Dibilang penting kan karena tadi ya, ada beberapa kondisi yang memang bisa berpengaruh pada saat fase dewasa nanti. Contoh kalau misalnya pada perempuan, remaja perempuan yang dikatakan anemia, yang HB-nya rendah itu di bawah 11, itu nanti kalau misalnya mereka memutuskan untuk menikah dan hamil, itu akan beresiko, kehamilannya akan beresiko tinggi untuk melahirkan berat badan bayi yang lahir rendah, BBLR. Terus kalau misalnya dikatakan penting, karena kan remaja itu kan fase-fase dimana kita tuh membutuhkan banyak stamina ya Mbak. Banyak pengalaman. Jadi di situ kita juga harus, apa ya ibaratnya kesehatan remaja itu juga penting untuk mendukung kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari biar kita tuh tetap bisa mandiri, biar kita tuh tetap bisa, apa ya ibaratnya? Merah impian juga ya? Ya, merah impian. Ini masa buat belajar juga ya? Mengejar cita-cita? Mengejar cita-cita. Oh bener-bener. Bener, karena kayak fisik yang sehat, terus nutrisi yang cukup, itu kan akan mendukung perkembangan remaja di masa belajar ini ya. Apalagi kan remaja investasi terbesar bangsa. Di masa-masa remaja ya. Kalau udah dewasa kak ya, udah telat ya. Susah. Baikipun beda juga ya. Susah, bener. Nah, sekarang ini kan banyak nih fenomena ini apa? Apa ya? Kayak seks bebas lah ya. Tentara remaja ya. Apalagi kalau liat video ya pun, anak-anak SMP, SMA udah berdebacara. Kita kan gak tau kan ya, maksudnya mereka ngapain? Kayak gitu kan ya. Kan udah, maksudnya beda banget lah pada jaman-jaman dahulu gitu kan. Beda banget. Nah, gimana sih cara buat mengantisipasi terjadinya penyakit seks menular pada remaja? Nah, kalau itu menarik banget sih. Untuk pencegahan berarti ya, pencegahan penyakit seks menular. Kalau ini yang populer itu bisa disingkat ABCDE. Oh, apa itu dok? Buru denger nih apa nih? Apa nih? Kalau dari A ya, A artinya abstinence. Artinya ya sebisa mungkin menghindari hubungan seksual sebelum menikah. Betul. Bukan sebisa mungkin, sebenarnya harus wajib. Iya bener. Cuma kadang yang dilupakanya ini tuh, tergiur cinta. Iya. Iya, saking cintanya jadi tergiur. Makanya jangan bucit-bucit. Bucit-bucit. Saking cintanya, apa aja, boleh. Apalagi remaja ini gimana ya? Pemikirannya tuh pasti belum bisa mikir panjang kan? Iya. Kebanyakan itu yang kadang bikin, apapun dilakuin lah. Benar kan? Lanjut. Terus yang kedua, be faithful. Apa itu dok? Setia. Jadi setia pada satu pasangan seksual. Oh iya setia ya. Makanya sebagian. Jangan jajan ya. Jangan jajan ya. Selain dosa ada penyakit juga. Iya penyakit. Jadi yang pertama, harus setelah menikah. Kedua, setia sama pasangan. Jadi untuk remaja-remaja nih, apalagi yang baru menikah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Terus yang ketiga, C, kondom. Oh kondom. Oh iya. Jadi kondom ini, selain sebagai alat kontrasepsi, dia juga bisa melindungi dari penyakit seksual. Yang gak bersentuh langsung ya. Iya, karena jadi secara tidak langsung. Jadi kayak kondom ini melindungi yang laki-laki dan juga yang perempuan. Terus selanjutnya, drugs. Jadi ya, menghindari penyakit suntik. Apalagi jarum suntik, menggunakan jarum suntik bekas orang lain atau bekas. Iya bekas orang lain kan gak tahu ya mbak. Sakit apa gitu ya. Sakit apa, siapa tuh sakit HIV. Gak tahu ya. Bisa juga hepatitis kan ya. Jadi kayak penyakit seksual ini sering dikaitkan juga dengan HIV ya. Jadi ya itu satu paket sebenarnya. Jadi ya untuk jarum suntik ini juga perlu dihindari. Padahal kan jarum suntik ini seringnya yang anak-anak remaja nih juga suka isa. Coba-coba, isa-isa. Kenalan dari Facebook ada ini di atawarin gitu kan. Instagram. Terus yang terakhir yang E, education. Nah, makanya penting untuk edukasi seksualitas sejak dini. Makanya kayaknya di program-program SD udah sering mulai dikenalin ya tentang seksualitas. Pasti sebenarnya sangat membantu untuk remaja ini biar bisa tahu apa itu seksualitas, apa itu dampaknya, dampak negatifnya. Jadi kayak setidaknya dia udah punya pengetahuan untuk menghindari itu semua. Udah ada dasar ya. Dibanding anak-anak yang belum tahu apa itu seks. Terus nanti mungkin digudain temannya atau digudain orang dewasa yang jahat mungkin. Jadi malah dia bisa terjebak di situ. Jadi memang lingkungan juga sangat pengaruh banget ya, dok ya. Berpengaruh. Lingkungan termasuk peran orang tua juga. Orang tua sekitar juga. Karena kan orang tua tuh mikir pendidikan seks itu tabu ya. Maksudnya umur segini belum penting lah. Kamu belajar kayak gini, dok belum wayah ya. Kayak gitu kan, bener kayak gitu kan. Cuman emang sekarang kayaknya ya dari sekolah tadi bener ya dok ya. Dari SD udah ada pendidikan seksualitas. Cuman mungkin bukan, belum semuanya ya. Iya. Jadi mungkin buat para orang tua ya, lebih ditekankan lagi untuk pendidikan seksualnya. Karena itu bukan hal yang tabu lagi ya. Tapi demi anak-anak kita lah ya. Iya, bukan hal yang tabu. Demi generasi yang lebih sehat. Apalagi ini kan denger-dengar banyak sekali nih berita-berita lagi di TikTok itu ya. Yang kekerasan seksual. Iya, banyak banget. Pada remaja. Terakhir itu ada kasus yang, ya kan? Oh iya, 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 itu lah. Itu masih anak SMP bukan ya? SMP ya? SMP. Masih umur belasang, masih ya wapun. Itu miris dengernya ya. Apalagi kita bayangin anak SMP seberapa sih gede badannya gitu ya. Ibaratnya reproduksi itu masih belum matang kan ya. Kok bisa dijahatin model kayak gitu? Model apa sih orangnya kayak gitu kan? Nah, gimana sih cara menghindari itu? Gimana dok menginengan? Kekerasa seksual. Iya, cara menghindarinya ya pertama balik lagi ke edukasi orang tua ini yang paling penting diwanti-wanti anaknya. Edukasi terutama anak ini, anak yang masih kecil dan masih remaja, itu apa sih bagian-bagian tubuh yang jangan sampai disentuh orang lain. Berarti harusnya ini dari kecil ya, dari umur beberapa tahun gitu ya? Harusnya dari anak-anak rumah. Dari TK mungkin bisa ya? Dari TK mungkin bisa. Karena bagian tubuh yang nggak boleh dipegang gitu kan ya? Karena kayak predator seks, ini kan emang sangat menyeramkan. Ya bisa mulai edukasi dari kayak, dek jangan mau ya dadanya dipegang, jangan mau ya pantatnya dipegang, kayak gitu. Itu sih edukasi yang paling penting. Edukasi lingkungan sekitar ya, maksudnya orang tua harus waspada juga ya. Kadang orang terdekat pun juga bisa jadi predator. Oh berarti ya, tingkat keimanan juga termaruh. Iya, tingkat keimanan. Jadi kompleks sih sebenarnya orang tua itu perannya dalam pengawasan anak itu juga banyak ya. Terkait edukasi seksualitas, termasuk pengawasan terhadap pergaulan anak juga. Penjagaan. Penjagaan anak, terus termasuk pemilihan sekolah yang harus diperhatikan juga. Oh ya, itu juga harus diperhatikan juga. Jangan hanya mempertimbangkan jarak dekat jauhnya dengan rumah. Tapi kan juga harus memperhatikan lingkungan di dalamnya bagaimana pendidikannya. Sudah ada pendidikan seksualitas atau tidak, seperti itu. Yang gitu, betul sekali. Terus yang kedua, ada lagi sih. Jangan gampang percaya. Oh iya nih, anak remaja nih. Jangan gampang percaya, jangan bucin-bucin dulu lah. Rayuan-rayuan maut lelaki jangan didengerin. Bener kan ya? Betul. Itu hanya gombalan ya. Terus yang ketiga, yang penting nih untuk anak-anak remaja yang lagi musim-musimnya bucin. Dan pacaran. Dari awal pacaran, itu ditetapin batasan dalam hubungannya. Jadi, untuk pacaran ini, batasannya apa? Misal sebatas gandengan tangan. Oke, gandengan tangan saja. Jangan lebih kayak menjurus ke yang seksual. Karena kita kan nggak tahu ya, apa yang bisa terjadi ke depannya. Penyaksehatan di mana-mana juga ya. Harus tegas ya, intinya. Dan memang juga, orang tua seharusnya bisa tahu, oh anak aku lagi deket sama siapa nih. Bisa dilihat dulu latar belakangnya, yang cowoknya suruh main ke tempat ceweknya. Gitu-gitu kan ya. Dia ngalamin pacaran berapa kali nih dok? Aduh. Buka nggak nih? Pasti kan anu ya, orang tua anu banget ya. Harusnya, ini orangnya anak mana? Pasti orang tuh lebih detail sih terkait pasangan anak tuh. Tapi ada juga loh. Ya nggak peduli juga ada. Ada sih. Ya itu tergantung komunikasi sih. Komunikasi juga sama ya. Komunikasi antara orang tua anak. Harus ada keterbukaan juga ya. Benar. Terus, selanjutnya nih lagi masih tentang pacaran nih. Masa selanjutnya nih. Selain jangan gampang percaya, harus ditetapin batasannya. Yang ketiga, bersikap tegas. Betul. Untuk cewek-cewek, marah itu boleh banget. Kalau kamu merasa dilecehkan. Ya nggak cuma marah tendang atau apa gitu ya. Benar-benar. Jadi kita harus bisa bersikap tegas sama percaya. Untuk perlindungan diri. Karena efeknya itu nanti juga nggak main-main gitu. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit saat memasuki masa pubertas? Sama aja ya tadi ya. Sama. Hampir terkait ya. Kalau terkait seksualitas kan tadi ya. Udah dijelaskan oleh dokter Veli sebelumnya. Tapi kalau terkait kayak penyakit fisik. Itu kan lebih kayak lifestyle ya mbak. Olahraga yang teratur. Kayak misal sehari minimal 30 menit. Selama 5 hari dalam seminggu. Makan-makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kayak. Jangan terlalu banyak makan-makanan yang manis. Gula kayak gitu. Nanti kan efeknya kedepannya. Belum tahu ya. Bertahun-tahun baru pihatan ya. Gula darah tinggi. Itu kan juga. Dari remaja bisa juga ya. Dari remaja bisa. Bahkan sekarang banyak loh mbak. Remaja-remaja yang kena diabetes. Remaja-remaja yang kena struk. Sekarang juga udah mulai banyak mbak. Mulai banyak ya. Kalau dulu kan trennya mungkin. Orang yang lanjut usia ya. Sering terkena penyakit itu ya. Sekarang remaja udah mulai. Jadi remajanya itu DM yang tipe 2 juga. Bukan yang tipe 1 bukan? Bukan yang bawaan. Ada juga yang DM tipe 2. Oh ada. Ada. Berarti kan karena pola ini juga sama ini ya. Pola makan. Keturunan juga ya. Keturunan juga. Apalagi yang struk itu kan. Gaya hidup sedentary lifestyle. Itu yang hobinya. Kalau misalnya makan. Nge-game di rumah. Sambil nonton. Tiduran. Gak olahraga. Mobil terus gitu ya. Mami yang minum kopi. Udah lah itu. Jadi emang harusnya. Dari remaja itu udah diadministrasi ya. Betul. Ngeri loh ya. Ngeri banget. Remaja masih udah struk. Udah. Beberapa sekarang epidemiologi udah banyak. Remaja yang kena struk itu udah banyak. Karena kan kalau biasanya dulu tuh ya. Kalau udah sepuh ya. Iya. Kalau dulu kan stikmanya orang tua. Ya kan. Gampang terkena struk. Sekarang remaja juga bisa. Soalnya kan sekarang boba lifestyle ya. Iya. Bener 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 sekali. Bener bener bener. Oh iya ya. Jadi memang ini ya. Jadi jangan lu cua struk kalau tiktok ya. Iya. Liatin IG main terus. Ngopi ngopi ngopi. Jangan jangan. Kalau perlu scroll tiktoknya sambil lari. Gimana kan. Oh iya. Biar sehat. Oh iya. Jangan lupa olahraga ya. Jangan mager terus. Nanti kalau udah mama kayak aku nah. Mager ya. Kadang ngurusin anak ya. Harusnya jangan ya. Jangan dong. Jangan dong. Kan biar Mbak Denir tetap bagus. Gitu sehat. Gak gemoeng kayak gitu ya. Oke. Oke lanjut nih. Nah. Oh iya. Jadi kesehatan nih ya. Kalau tentang kebersihannya dok. Apakah ada tindakan khusus atau perhatian khusus. Kalau menjaga kebersihan untuk remaja. Kalau untuk kebersihan ya. Kalau untuk kebersihan ini. Sama mungkin ya. Secara umum sih. Jadi bukan cuma buat remaja. Untuk orang dewasa dan anak-anak pun juga penting. Pertama kebersihan badan. Ya kebersihan otomatis pasti harus mandi ya. Mandi dua kali. Kenapa dua kali ya. Karena apalagi remaja ya. Aktivitasnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Bisa berkeringat. Nah berkeringat ini kan bisa ngarah ke sakit kulit. Terus kemudian bau badan. Maksudnya kan untuk yang remaja-remaja ini yang penampilan. Percaya dirinya turun lah ya ntar. Percaya dirinya turun. Karena bau badannya. Kemudian juga sakit kulit. Karena kan emang kelihatan ya. Biasanya kulit. Sakit kulit tuh sangat mempengaruhi penampilan. Terus yang kedua. Kalau misalnya kebersihan yang gak dijaga. Misal jarang cuci tangan. Nah cuci tangan ini kan juga penting ya. Ada lima waktu cuci tangan. Kalau cuci tangannya jarang. Males cuci tangan. Terus makan. Terus minum. Pokoknya dari ngapain. Terus konsumsi sesuatu kan. Kumannya masuk ke tubuh. Nanti jadi sakit. Terus apalagi. Diopong flu ya. Iya. Terus apalagi juga penularan penyakit sekarang juga banyak banget ya faktornya. Udah macem-macem ya. Penyakit udah kemana-mana ya. Udah kemana-mana. Terus terakhir ya balik lagi ke reproduksi. Kebersihannya juga perlu dijaga. Iya. Terkait penggunaan celana dalam seperti itu. Kan harusnya kan diganti dua kali sehari mbak. Kadang kan orang males mandi. Tapi celana dalam gak ganti. Gak cebok. Gak bersihin organ kelamin. Itu kan juga jorok ya. Jorok juga ya. Jadi walaupun gak mandi ya celana dalam ya diganti gitu. Dua kali sehari seperti itu. Bersama metode cebok perempuan. Kadang suka salah kapra ya. Kadang suka. Dari belakang ke depan. Itu bagusnya dari depan ke belakang. Jadi bukan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan nanti kuman-kuman yang dianus itu masuk ke organ reproduksi. Iya kadang memang yang sering dilupakan ini. Iya. Karena mungkin keburu-buru ya habis abe gitu kan ya langsung oh gitu-gitu. Jadi termasuk tips-tipsnya ya. Iya tips-tipsnya. Oh tambah lagi dok ini dok. Kadang tuh kan remaja itu masa peralihan ya. Iya. Kadang ada yang head yang gak teratur. Kayak gitu kayak gitu. Harusnya memang ya. Kalau semisah bisa dikatakan harus konsul ke dokter. Itu ketika head yang seperti apa dok? Atau gimana dok? Head yang tidak teratur. Berarti kan kita harus tahu dulu ya mbak. Head yang normal tuh yang seperti apa. Head yang normal itu sebulan sekali. Dengan jangka? Dengan jangka waktu beda-beda sih. Ada yang 4 sampai 8 hari. Ada juga yang sampai 10 hari. Pokoknya kalau misalnya lebih dari 2 minggu. Kita cut offnya misalnya 2 minggu aja ya. Itu udah bisa dikatakan mungkin itu head yang tidak teratur. Abnormal ya. Ada sesuatu mungkin di dalamnya. Entah karena faktor stress. Atau ada sesuatu di dalam organ reproduksi dalamnya. Kita kan gak tahu itu harus konsul ya ke yang lebih ahli. Terus sama durasi apa ya namanya. Jangka waktu antara head sebelumnya dengan head yang bulan setelahnya. 26 hari sampai itu ya. 26 hari sampai 35 hari. Nah itu. Jadi gini. Buat remaja yang sekiranya menstruasinya gak teratur ya. Atau kadang mungkin 2 bulan sekali baru mens. Atau mensnya itu sampai 2 minggu bertutut. Ayo cepat segerakan. Periksa ke dokter ya. Karena kalau masalah kayak gini sepele kayak gini di apa ya. Kayak diabaikan pengaruh loh ke masa dewasa kalian ya. Nanti pengaruh ke waktu hamil. Kan juga berpengaruh. Kadang kan tingkat kesuburan juga beda-beda juga ya. Hmm gitu bener-bener. Cuman tuh kadang kalau ada yang malu. Periksa seputar kayak gitu kadang ya. Oh ya dianggapnya tabu mungkin ya. Stigmanya ya. Kayak gitu memang sih. Karena memang pengalaman nih ya. Orang-orang ini kebanyakan sekarang remaja-remaja udah kena PCOS ya. Ya karena itu mbak. PCOS itu kan polykistik ovarian syndrome. Itu kalau misalnya kita pakai alat penunjang yang lebih canggih kayak USG seperti itu. Nanti bentukan ovariannya itu, ovumnya itu dia bulat-bulat. Polikistik, poli kan banyak. Kecil-kecil banyak gitu kan ya. Itu ya bisa berpengaruh ke kesuburan juga. Dari remaja kan udah bisa terdeteksi kan ya? Dari remaja bisa terdeteksi. Karena ya itu misal salah satu gejalanya kan. Siklusnya. Siklusnya nggak teratur, nggak normal. Seperti itu. Itu gejala paling banyaknya sih. Karena emang kan suka stiveran nih PCOS, PCOS ya gitu-gitu ya. Tapi kadang jangan terlalu overdiagnose juga sih. Mungkin self-diagnose gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu tanpa pesadu. Aduh aku nggak hide nih. Udah 2 bulan jangan-jangan aku PCOS. Karena seringnya kayak gitu kan. Padahal. Ada juga yang waduh aku udah nggak hide nih. Satu minggu aku kena penyakit apa ya. Kadang kayak gitu. Padahal kan nggak perlu dikhawatirin karena siklus yang tadi kan. Jadi siklus. Lebih baik serahkan ke ahlinya ya. Kayak gitu. Kan kita yang tahu diri kita ya. Biasanya kan perempuan kan hafal ya. Biasanya hide-nya berapa hari. Durasinya berapa lama. Seringnya kayak gitu ya. Oh iya nyeri berlebih juga ya dok ya. Iya. Nyeri berlebih juga termasuk. Mungkin kalau nggak tertahan kan bisa termasuk ini ya. Indikator gangguan juga nggak sih. Bisa. Tapi beberapa perempuan juga itu. Bukan suatu gangguan. Tapi emang dia seperti itu. Normal ya dok ya. Kan ada temen sampai yang pingsan kayak gitu. Itu juga banyak ya. Oh gitu. Oke. Nah kesimpulan nih dok. Bagaimana kesimpulannya nih. Tipsnya. Tips dan trik. Menjaga kesehatan reproduksi. Dan menjaga agar kita terlindungi. Dari kekerasan seksual dimanapun berada. Yuk silahkan dok. Tips dan trik. Yuk silahkan. Ini yang sangat-sangat didengarkan. Oh ini. Rangkumannya sih yang dari tadi ini dijelaskan. Pertama. Para remaja. Dengarkan. 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 Aku juga masih remaja loh. Oh ya. Belajar bulan A1 maksudnya. Jadi olahraga. Kayak yang tadi udah dijelaskan sama dokter Virial. Kayak setidaknya 30 sampai 60 menit. Kalau bisa tiap hari. Kalau enggak yaudah seminggu lima kali. Maksudnya juga sih ya. Tapi harus gitu ya. Paling enggak aktivitas fisik sesering mungkin. Karena kayak aktivitas fisik ya. Bikin kita berkeringat. Bikin kita lebih bugar. Bikin kita. Metabolismenya juga. Lebih bagus gitu ya. Terus kedua. Yang makanan sehat. Karena remaja itu masih di masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nutrisinya penting banget. Apalagi buat yang perempuan. Yang menstruasi juga tadi yang udah dibahas. Perlu banget zat besi. Oh zat besi oke. Zat besi. Zat besi dari sayuran hijau. Dari daging merah. Dan kalau misalnya untuk perempuan yang ngerasa konjuntiva matanya pucat. Pucat gitu ya. Itu jangan banyak minum teh. Oh teh. Lihat tuh. Lihat. Lihat. Lihat konjuntiva masing-masing ini ya. Dilihat. Dilihat. Bisa kalau ngerasa dirinya kok pucat ya. Kok kalau men sering pusing ya. Kok kayaknya saya darah rendah. Nah itu kayak banyak masih banyak anak-anak yang belum tahu kalau teh ini ternyata jahat. Karena teh itu bisa ngurangin penyerapan zat besi ini. Mengurangi ya. Iya. Jadi kalau makan daging merah tapi sering jarang makan daging merah sering minum teh. Nah itu biasanya perempuan ini rawan anemia itu. Ini harus dikurangin ya. Es tehnya ya. Pada Solo itu terkena es tehnya loh. Es teh yang mantap ya. Iya kan? Iya kan? Solo terkena es tehnya. Jadi segala penjuru katanya sih yang. Beritahu. Coba deh teh Solo ya. Terus selanjutnya berat badan. Harus ideal juga ya. Masing diet-diet-diet. Nah itu bagus sebenarnya. Asal dietnya juga sehat. Iya jangan berlebihan ya. Iya benar. Kayak asal diet yang sehat, nutrisinya tetap cukup. Imbangi olahraga dan dikurangi gula dan lemak ya. Iya. Gula dan lemak ya. Iya. Karena ya apa yang kita jaga sekarang, apa yang badan yang kita jaga saat masih muda ini juga akan berguna saat kita tua nanti. Investasi masa depan. Berpengaruh. Jadi kayak kalau kita udah mengurangi gula, membatasi gula, membatasi lemak, kita bisa terhindar dari penyakit metabolik kayak diabetes, kencing manis gitu. Atau menyakit kolesterol. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang obesitas itu udah mulai kolesterol tinggi gitu gitu. Terus kemudian tidur yang cukup. Nah ini anak remaja sering bukan sih ya. Kalau tidur yang cukup tuh bener. Sulit ya. Sekarang. Beli kalau musim nge-game kayak gini ya. Nge-game semalam mesun tuh kayak gitu sempat tidur ya. Nah kalau tidur yang cukup ini kan juga apa ya, menjaga imunitas kita ya. Kalau kita istirahatnya cukup. Jadi gak ngapang sakit kan ya. Jadi gak ngapang sakit. Intinya lifestyle ya dok. Semuanya. Mencakup semua itu lifestyle. Kalau untuk kekerasan tadi, kekerasan seksual pada remaja, tipsnya tadi dok coba bisa dijelaskan. Kalau kekerasan seksual pada remaja, tipsnya yang pertama, kenali pasanganmu. Jaga diri ya. Jaga diri dan kenali pasanganmu. Kalau sekiranya pasanganmu tipu orang yang kira-kira seperti itu ya putusin aja gak sih? Tinggalin lah ya. Masih banyak laki-laki lain atau perempuan lain yang lebih baik. Soalnya mungkin ya. Masih banyak perempuan dan laki-laki lain yang mengarahkan kita untuk kejalanan yang baik. Bukan merusak kita ya. Mungkin kalau untuk kekerasan tadi yang tiga tadi ya. Jangan gampang percaya, batasi, sama berani marah. Bersikap tegas itu juga penting banget. Dan peran orang tua dan lingkungan sekitar juga ya. Jadi untuk anak remaja sekarang, jangan takut-takut keterbukaan sama orang tua ya. Karena kan orang tua juga lebih banyak pengalaman yang dibandingin. Benar, benar. Kalau semisah melarang pacaran jangan marah. Karena memang orang tua lebih tahu ya kan ya. Jadi yang bisa memproteks beliau orang tua juga ya. Benar, benar. Murut lah sama orang tua. Murut lah. Siapa tahu bisa menunda pacaran pas rembanya nanti pas nikah dapat laki-lakinya yang mampan. Yang mampan, yang mampan, yang kaya, yang seolah, yang baik, yang berat-at-at. Semua perempuan. Semua perempuan. Semua perempuan. Benar, benar, benar. Oke. Nah, itu tadi dari Dr. Phil. Ya, dari Dr. Veli. Terima kasih sekali sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir karena view dari kalian selalu bermanfaat bagi saudara-saudara kami ada di Gria PMI Solo. Terima kasih waktunya dong. Sama-sama. See you, dadah. Sampai jumpa. Terima kasih ya dong.